Dari kawasan Indonesia Timur, Saudara, Polda, Papua menyebut kondisi di Wamena Jaya Wijaya berangsur kondusif. Selanjutnya, Polda, Papua akan berkoordinasi dengan Propampolri untuk mengusut hingga mengevaluasi anggotanya saat menangani kerusuhan kemarin. Meski berangsur kondusif, namun sejumlah personel polisi disiagakan di beberapa lokasi untuk mengantisipasi kerusuhan susulan. Selain berkoordinasi dengan Propampol, Polda juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat agar kejadian serupa tidak terulang. Tiga, situasi sudah aman dan terkendali, namun di beberapa tempat, tadi siang hasil pantauan kami masih terlihat lenggang. Hanya beberapa masyarakat yang lalu-lalang, namun masyarakat masih enggan untuk melakukan aktivitas, baik itu usaha maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ratusan warga dan keluarga korban memadati rumah sakit untuk proses penerimaan sembilan jenazah korban. Keluarga korban menyerahkan kepada Pemkap Jayawijaya, Lani Jaya, dan Duga sebagai penanggung jawab proses pemakaman. Selanjutnya, ke sembilan korban dimakamkan di TPU Sinagma, Wamena, Jayawijaya. Sebelumnya, pihak keluarga korban meminta hasil autopsi ataupun visum diserahkan dahulu sebelum dimakamkan. Menanggapi permintaan itu, pihak RSUD Wamena memastikan segera memberikan hasil autopsi dan visum setelah mendapat persetujuan dari polisi. 10 orang tewas saat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Jayawijaya, Papua, Pembunungan. 8 orang merupakan warga setempat dan 2 orang lainnya pendatang, sementara 14 orang luka-luka. Selain warga, 18 personel Orli dan TNI ikut menjadi korban, sementara 15 bangunan rusak. Kerusuhan bermula saat warga menghentikan sebuah mobil yang diduga berisi seorang anak yang jadi korban penculikan. Polisi sempat melakukan mediasi, namun sekelompok warga melakukan provokasi dan berujung aksi anarkis. Kita ketahui kejadian kemarin di Wamena itu berulah daripada Oaks yang menyampaikan ada penculikan terhadap anak 2 umur, anak SD, yang memang direspon oleh anggota Polres Jayawijaya untuk segera menangani. Karena memang saya memerintahkan kepada semua Polres, apabila ada isu-isu terkait dengan seperti itu, untuk segera merespon dan mengambil langkah-langkah tegas. Polda Papua menyebut kondisi keamanan di Wamena Jayawijaya beransur membaik pasca kerusuhan. Kuda mengantisipasi kerusuhan kembali terjadi, anggota tim gabungan TNI Polri berjaga di sejumlah lokasi. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV